Mas Fani itu dermawan, beliau selalu mengatakan harta jangan disimpan di hati, tapi diletakkan di tangan. Untuk ukuran seorang pemilik perusahaan adalah sosok yang sederhana. Nah, bagi yang mungkin belum mengenal beliau, akan sangat sulit mengetahui kalau ternyata beliau adalah seorang pemilik perusahaan. Mas Fani itu pemilik perusahaan yang menganggap karyawannya sebagai keluarga sendiri. Seorang pimpinan yang rendah hati. Ketika berinteraksi dengan karyawannya, ada dua kata yang teringat terus di kata minta tolong dan maaf. Jadi ketika menyuruh, itu kita minta tolong dan maaf itu. Beliau adalah sosok yang sangat memperhatikan karyawan-karyawannya. Pak Fani itu orangnya sederhana. Beliau itu sosok pemimpin yang gigih, tidak mudah mengeluh, dan benar-benar bisa menjadi contoh. Dan dia itu pintar mengambil trik-trik dalam berdakwa. Mas Fani itu orangnya sangat memaaf. Seberat apapun kesalahan-kesalahan kami, beliau selalu berusaha untuk selalu memaafkan kami. Dan beliau selalu menasihati kami. Contoh nyata seorang muslim yang dibutuhkan oleh dunia ini. Mas Fani itu sosok pemimpin yang entengan. Sosok pemimpin dan guru kami yang sangat rendah hati. Abah itu salah satu orang yang dikenal dalam hidup saya, yang begitu mencintai Allah dan Allah pula mencintainya. Mas Fani selalu mengingatkan kita, mau peran bagaimanapun, mau seburuk apapun yang kita miliki, Seminimal apapun yang bisa kita upayakan, tetap harus kemudian bernilai dakwa. Sosok yang sangat kaya terhadap karyawannya. Ketika kami butuhkan bantuan untuk beliau perawatan kesehatan keluarga, beliau datang sendiri dan memberikan bantuannya kepada kami. Mas Fani sosok yang peduli. Ketika ada karyawannya yang kelihatan ada kesulitan, beliau sering menanyakan, ada kesulitan apa, atau mungkin ada yang bisa kami bantu. Seperti itulah beliau. Mas Fani itu sosok yang sederhana. Banyak orang yang berkata harta dapat merubah seseorang, tapi tidak dengan beliau. Tetap menjadi pemimpin kami yang sederhana hingga akhir hayat. Pemimpin sejati teladan para karyawan dan pencari berkah dalam setiap keadaan. Membincang kebaikannya seperti menghitung pasir satu-satu, melelahkan. Mas Fani itu sosok yang spontan dalam mengajak kebaikan maupun mencegah kami semuanya terjerumus dalam ahlak atau kinerja yang buruk. Mas Fani itu orangnya humble, low profile, humorous, spontaneous, genuine, caring, and loving. We're all gonna miss him. Mas Fani itu totalitas. Dalam setiap proyek, dalam setiap kegiatan, dalam setiap program, dia detail. A sampai Z, dia mengetahui dan menatanya. Mas Fani itu multitasking. Dia menguasai hampir semua lini, baik di urusan dakwah, ataupun di urusan penerbitan, ataupun di urusan yang lainnya. Dia mengatur sedemikian indah sehingga semua program, semua proyek bisa terlaksana dengan baik. Dan semua itu yang paling penting adalah dibingkai dengan ruh dakwah, dibingkai dengan ruh keridaan dari Allah SWT. Semoga amal ibadah Mas Fani diterima oleh Allah dan kita semua dikuatkan untuk melanjutkan cita-cita dari Mas Fani. Terima kasih telah menonton!